Saudara pesawat jet yang digunakan tersangka kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua diduga adalah gratifikasi. Pengacara Brigadir Yosua Huta Barat meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan gratifikasi jet pribadi kepada Hendra Kurniawan. Soal jet yang dipakai Brigjen Hendra Kurniawan berbuntut panjang. Kamarudin Siman Juntak, pengacara Brigadir Yosua meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri dugaan gratifikasi berupa jet yang dipakai Hendra. Bagaimana seorang BJP atau Brigadir Jenderal Polisi bisa memakai jet pribadi? Sedangkan pengusaha saja belum tentu punya jet pribadi, hanya konglomerat. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan gaji 8-9 juta bisa punya jet pribadi atau menggunakan jet pribadi? Saya saja dulu pernah saya katakan saya pernah menggunakan jet pribadi Jakarta mana-mana di Jakarta itu karena saya pernah membela konglomerat yang sudah punya jet pribadi. Nah pertanyaannya dengan seorang BJP menerima jet pribadi berarti ada dugaan gratifikasi. Siapa pemberi gratifikasi ini harus ditangkap oleh KPK? Polri sebelumnya menyatakan penggunaan jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan sudah masuk materi pemberiksaan tim khusus sehingga tak ada penyidikan khusus. Jet digunakan Hendra ke rumah keluarga Yosua di Jambi. Mereka menyertai jenazah Yosua yang dikirimkan kepada keluarga. Tudingan gratifikasi Hendra yang adalah anak buah Ferdi Sambo, mantan Kadif Propampolri muncul saat Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso mengungkapnya ke publik. Sugeng mengaitkan penggunaan jet dengan konsorsium 303 yang merupakan sekumpulan judi online. Kasus judi online terungkap di media sosial. Dan diagramnya yang mengaitkan dengan Ferdi Sambo ditunjukkan di Komisi 3 DPR. Dan di hadapan anggota Komisi 3 DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit berjanji menelusuri kaitan kasus Sambo dengan judi online. Sementara itu, dalam data manifest yang beredar, Hendra Kurniawan menumpang jet pribadi itu bersama sejumlah anggota polisi lain. Di antaranya Kombes Agus Nurpatria, Kombes Susanto, dan AKP Rifai Zal Samuel. Melalui tim program AIMAN, pengusaha Robert Bono Susatia Membantah telah memfasilitasi jet pribadi untuk rombongan Brikjen Hendra Kurniawan saat terbang ke Jambi menemui keluarga Yusua. Robert juga mengaku tak mengetahui soal dugaan mafia judi online. Tidak benar sama sekali, Mbak. Kenal, berteman saja karena waktu itu beliau masih BKA KPP ya. Sekitar 7-8 tahun yang lalu ada semacam, ada teman-teman ngumpul gathering yang ketemu kenalan. Saya dengan Pak Ferdik sangat kenal. Hubungannya cukup baik, sudah cukup lama lah kenal beliau. Tapi sudah tidak kontak lagi, tidak bertemu lagi sekitar 2 tahun lah. Saya tidak pernah judi bagaimana, judi online, tidak mengerti saya. Mohon maaf. Pengacara sudah meminta KPK menelusuri dugaan gratifikasi Hendra Kurniawan. Yang kini ditunggu bagaimana KPK merespons dugaan gratifikasi Hendra Kurniawan tersangka kasus merintangi penyidikan pembunuhan Yusua Huta Barat 8 Juli 2022.